Sama sekali gak ada dalilnya Dan bidaan seperti ini mudah dikenali Contohnya aja malah sekalian Kita berikan contoh Berzikir kepada Allah Dengan lafaz-lafaz Yang diciptakan sendiri Bukan dari Rasulullah SAW Sama sekali lafaznya Tidak ada dalil yang menunjukkan itu zikir Contohnya apa? Membaca Pancasila Untuk berzikir kepada Allah Di tempat yang dianjurkan Memperbanyak zikir lagi Yaitu ketika sa'i Ini gak ada dalilnya sama sekali Sebenarnya mudah sekali dikenali Mana ada zikir baca Pancasila Atau apalah Terserah Lafaz-lafaz apapun Termasuk Membaca Atau bahkan menyanyi Ketika sa'i Hubbul watan minal iman Cinta tanah air termasuk keimanan Jangan maaf sekalian Ini hadis palsu Ada hadisnya tapi palsu Cinta tanah air termasuk keimanan Bagaimana dengan maknanya? Karena bisa saja Sebuah hadis tidak suhi Mungkin saja maknanya benar Karena didukung oleh hadis yang lain Maka sebagian ulama menjelaskan Maknanya pun tidak mutlak Kenapa? Karena itu Sifatnya tabiat manusia Buktinya Orang-orang kafir pun cinta tanah air Apakah mereka kalau begitu Juga memiliki sifat keimanan Karena mereka juga cinta tanah air? Tidak Jadi sama saja dengan cinta harta Cinta Kehidupan kita Diri kita Itu sifatnya Tabiat Itu sifatnya tabiat Untuk mengatakan itu Bagian dari keimanan Maka tidak mutlak Kecuali Kalau tanah air itu Dicintai oleh Allah Contohnya apa? Makkah dan Medina Maka walaupun Kita bukan penduduk Makkah dan Medina Kita cinta Makkah dan Medina Bahkan melebihi Tanah kelahiran kita Kenapa? Karena dua negeri itu Dicintai oleh Allah dan Rasulnya Itulah cinta bagian dari keimanan Kenapa? Mengikuti kecintaan Allah dan Rasulnya Lalu apakah Cinta tanah air kita bukan keimanan? Pada dasarnya bukan keimanan Kecuali niat kita mencintai Karena ini adalah negeri kaum muslimin Negeri muslim Oleh karena itu Semua negeri muslim kita cintai Tidak ada bedanya Kita lahir disitu atau tidak Tidak ada bedanya Nabi Muhammad SAW Mencintai Makkah dan Medina Karena Allah mencintai Makkah dan Medina Dua negeri yang disebut Al-Haramain Dua tanah haram Dua tanah yang dimuliakan Jadi Tanah air seorang muslim Itu tidak dibatasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel berita kesayangan OJM OJM sebut Pancasila bitah Pancasila itu bitah Pada tayangan berdurasi 5 menit 57 detik tersebut Ustadz Sofyan Halid Rurai mengatakan bitah hakiki atau asliah artinya yang sama sekali tidak memiliki dalil dalam syariah Video ceramah Ustadz Sofyan Halid Rurai itu diunggah oleh channel Youtube GUDOK Lomak Sebagaimana dilansir terkini.id pada Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022 Sama sekali tidak ada dalilnya Dan bitah seperti ini mudah dikenali Contohnya jamaah sekalian berzikir kepada Allah dengan lafaz-lafaz yang diciptakan sendiri bukan dari Rasulullah SAW Sama sekali lafaznya tidak ada dalil yang menunjukkan itu zikir Contohnya apa? Membaca Pancasila, ujar Sofyan Halid Rurai Untuk berzikir kepada Allah Lanjutnya Dianjurkan di tempat yang memperbanyak zikir lagi Yaitu ketika sai Menurut Sofyan Halid Rurai, hal ini tidak ada dalilnya sama sekali Sebenarnya mudah sekali dikenali Mana ada zikir baca Pancasila Atau apalah terserah Lafaz-lafaz apapun Termasuk membaca atau bahkan menyanyi ketika sai Hubul watan minal iman Cinta tanah air termasuk keimanan Jamaah sekalian ini hadit palsu Ada hadisnya tapi palsu, tegasnya Dia juga menyinggung soal maknanya Sofyan Halid Rurai menyebut bisa saja sebuah hadit tidak sohi Mungkin saja maknanya benar karena didukung hadit yang lain Maka sebagian ulama menjelaskan maknanya pun tidak mutlak Kenapa? Karena itu sifatnya tabiat manusia Buktinya orang-orang kafir pun cinta tanah air Ujarnya menjelaskan Apakah mereka kalau begitu juga memiliki sifat keimanan karena cinta tanah air? Tidak, jadi sama saja dengan cinta harta Cinta kehidupan kita, diri kita Itu sifatnya tabiat, jelasnya Sofyan Halid Rurai menambahkan untuk mengatakan itu bagian dari keimanan Maka tidak mutlak Kecuali jika tanah air itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya apa? Mekah dan Madinah Walaupun kita bukan penduduk Mekah dan Madinah Kita cinta Mekah dan Madinah Bahkan melebihi tanah kelahiran kita Ujarnya menjelaskan Kenapa? Karena dua negeri itu dicintai Allah dan Rasulnya Itulah cinta bagian dari keimanan Kenapa? Mengikuti kecintaan Allah dan Rasulnya Ujarnya melanjutkan Lalu apakah cinta tanah air kita bukan keimanan? Pada dasarnya bukan keimanan Kecuali niat kita mencintai karena ini adalah negeri kaum muslimin Negeri muslim Oleh karena itu, semua negeri muslim kita cintai Gak ada bedanya Kita lahir di situ atau tidak Gak ada bedanya Ujarnya melanjutkan Sementara itu dilansir dari poskota.co.id Provokasi umat Ustaz Sofian Halid sebut cinta tanah air Indonesia bukan keimanan Yang benar adalah cinta Makah dan Madinah Seorang penceramah bernama Sofian Halid Rurai Menyatakan cinta tanah air yang selama ini digaungkan sebagian pihak tak memiliki makna mutlak Menurutnya, cinta tanah air yang benar adalah mencintai Makah dan Madinah, bukan Indonesia Video ceramah itu beredar di media sosial Poskota menemukan rekaman pemuka agama yang lahir di Manado itu dalam channel Youtube Nusantara 1 Sofian mengatakan cinta tanah air itu tidak memiliki esensi keimanan Tapi lebih kepada tabiat manusia Pasalnya, kata dia, non-muslim pun mempunyai sikap yang sama dalam mencintai tanah air Seakan tak mau disamakan dengan non-muslim yang ia sebut sebagai kafir Sofian mengatakan bahwa keimanan itu harus bersandar pada Allah dan Nabi Muhammad Orang-orang kafir pun cinta tanah air Apakah mereka kalau begitu juga memiliki sifat keimanan karena cinta tanah air? Tidak, jadi sama saja dengan cinta harta Cinta kehidupan kita, diri kita, itu sifatnya tabiat, kata Sofian Dikutip Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 Menurut Sofian, cinta tanah air yang punya esensi keimanan adalah seorang muslim wajib mencintai Mekah dan Madinah Ia bahkan mengatakan seorang muslim harus mencintai dua kota tersebut melebihi rasa cintanya pada Indonesia Ia beralasan bahwa Mekah dan Madinah adalah tempat yang dicintai Allah Walaupun kita bukan penduduk Mekah dan Madinah, kita cinta Mekah dan Madinah, bahkan melebihi tanah kelahiran kita Kenapa? Karena dua negeri itu dicintai Allah dan Rasulnya Itulah cinta bagian dari keimanan Kenapa? Mengikuti kecintaan Allah dan Rasulnya, ujarnya-ujarnya Pernyataan berikut adalah yang paling mencengangkan Sofian menegaskan bahwa mencintai Indonesia bukanlah bagian dari keimanan Sebab, Indonesia kata dia bukan negara muslim Jika Indonesia adalah negara muslim Maka baru bisa disebut cinta tanah air yang masuk kategori keimanan Apakah cinta tanah air kita bukan keimanan? Pada dasarnya bukan keimanan Kecuali niat kita mencintai karena ini adalah negeri kaum muslimin Negeri muslim, oleh karena itu Semua negeri muslim kita cintai Gak ada bedanya, kita lahir di situ atau tidak Gak ada bedanya, katanya Ia juga menyinggung soal Pancasila Menurutnya, dalam kitab suci sama sekali tidak mewajibkan umat muslim untuk melafalkan teks Pancasila Andaipun ada dalil yang dikemukakan para pemuka agama Menurutnya itu adalah dalil palsu Sama sekali gak ada dalilnya Dan bitah seperti ini mudah dikenali Contohnya jamaah sekalian bersikir kepada Allah dengan lafat-lafat yang diciptakan sendiri bukan dari Rasulullah SAW Sama sekali lafasnya tidak ada dalil yang menunjukkan itu zikir Contohnya apa? Membaca Pancasila, kata Sofyan Profil dan biodata Sofyan Halid Ustaz yang sebut haram wisata ke Candi Borobudur Nama Ustaz Sofyan Halid tengah menjadi perbincangan publik setelah menyebut haram berkunjung ke Candi Borobudur bagi umat muslim Berikut profil dan biodata lengkapnya Sosok Sofyan Halid dikenal sebagai dai yang aktif berdakwah di kawasan Jakarta Ia lahir di Manado pada tanggal 28 September 1980 Artinya kini umur Ustaz Sofyan Halid sudah 40 tahun Penasaran dengan sosok dan fakta Ustaz Sofyan Halid? Berikut korekto.id Rangkumkan profil Ustaz Sofyan Halid dan biodata Ustaz Sofyan Halid Profil dan biodata Ustaz Sofyan Halid Nama lengkap Ustaz Sofyan Halid Rurai Nama panggung Ustaz Sofyan Halid Tempat tanggal lahir Manado Tanggal 28 September 1980 Umur 40 tahun Agama Islam Profesi Dai Pengajar Penulis Twitter At Sofyan Rurai Youtube Sofyan Halid bin Idam Rurai Pengajar Sosok Ustaz Sofyan Halid dikenal sebagai seorang pengajar Dirinya pernah mengajar di beberapa sekolah Seperti pengajar Majelis Ta'lim Forum Studi dan Dakwah Islam Manado 2005 Pengajar Majelis Ta'lim As-Sunnah Ternate 2006 Pengajar Al-Madrasah As-Salafiyah Depok 2014 Dan Pimpinan Mahat Imam Syafi Jakarta 2017 Penulis Selain mengajar Ustaz Sofyan Halid ini juga sudah menulis beberapa buku diantaranya Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan Buku Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri Buku Madrasah Ramadan Buku Dan Karena Wanita Harus Dinasihati E-Book Aktif di Youtube Ustaz Sofyan Halid juga aktif di Youtube Kini akun Youtubenya yang bernama Sofyan Halid Bin Idam Rurai Sudah memiliki 109.000 subscriber Dalam akun Youtubenya Ustaz Sofyan Halid kerap membagikan pelajaran-pelajaran tentang Islam Demikian Informasi kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.